Tahukah kalian sob, Australia adalah negara yang terletak di belahan selatan bumi dan merupakan benua terbesar ke-6 di dunia. Negara ini dikelilingi oleh samudera pasifik di timur, samudera Hindia di barat, dan selat bas di selatan yang memisahkan Australia daratan dengan pulau Tasmania. Australia adalah negara yang sangat multikultural dengan populasi yang berasal dari berbagai belahan dunia. Ini menciptakan lingkungan budaya yang beragam, dengan pengaruh dari banyak negara yang terwujud dalam makanan, seni, budaya populer, dan bahasa yang berbeda. Penduduk asli Australia, juga dikenal sebagai Aborigin dan Torres Strait Islander, memiliki warisan budaya yang sangat kaya. Mereka telah ada di Australia selama ribuan tahun dan memiliki budaya yang unik, termasuk seni, musik, dan tradisi lisan. Bahasa resmi di Australia adalah bahasa Inggris. Namun, bahasa lain juga dipertuturkan di negara ini karena keberagaman etnis dan imigrasi. Ibu kota Australia adalah Canberra, yang terletak di antara dua kota besar lainnya, Sydney dan Melbourne. Sydney adalah kota terpadat dan terkenal dengan pemandangan opera house-nya. Melbourne adalah pusat budaya dan seni yang penting. Ekonomi Australia didasarkan pada berbagai sektor, termasuk pertanian, pertambangan, manufaktur, teknologi, dan jasa keuangan. Negara ini memiliki sumber daya mineral yang kaya seperti batu bara, bijih besi, dan emas, yang berperan penting dalam ekonomi global. Australia memiliki keindahan alam yang luar biasa, mulai dari pantai yang indah, hutan hujan tropis, gurun pasir, dan terumbu karang. Tempat-tempat terkenal seperti Great Barrier Reef, Taman Nasional Kakadu, dan Ayers Rock, Uluru, adalah daya tarik wisata yang luar biasa. Australia memiliki keanekaragaman hayati yang unik, dengan banyak spesies hewan dan tumbuhan yang hanya dapat ditemui di sini. Hewan seperti kanguru, koala, dan emu adalah beberapa contoh spesies khas Australia. Australia memiliki iklim yang bervariasi, mulai dari subtropis hingga gurun pasir. Musim panas berlangsung dari Desember hingga Februari, sementara musim dingin berlangsung dari Juni hingga Agustus. Australia memiliki jaringan jalan yang luas dan banyak warga menggunakan mobil sebagai sarana transportasi utama. Negara ini juga memiliki sistem kereta api yang menghubungkan berbagai kota besar. Australia adalah negara yang kaya akan keanekaragaman alam, budaya, dan kesempatan. Dari keindahan alamnya hingga warisan budayanya, Australia memiliki banyak hal yang menarik untuk ditawarkan. Australia dikenal memiliki flora dan fauna yang sangat unik. Banyak spesies hewan, seperti kanguru, koala, dan wombat, hanya ditemukan di Australia. Negara ini juga memiliki berbagai jenis tumbuhan khas seperti eukaliptus dan akasia. Meskipun sering dianggap sebagai pulau, Australia sebenarnya lebih sesuai disebut benua. Itu adalah benua terkecil di dunia dan pulau terbesar. Terletak di lepas pantai timur Australia, Great Barrier Reef adalah salah satu ekosistem terumbu karang terbesar di dunia. Terumbu karang ini menawarkan keindahan alam bawah laut yang luar biasa dan merupakan daya tarik bagi penyelam dan wisatawan. Australia memiliki beberapa hewan berbisa paling berbahaya di dunia, termasuk laba-laba Sydney Funnelweb, ular taipan, dan ubur-ubur kotak. Australia adalah negara yang sangat multikultural, dengan populasi yang berasal dari berbagai belahan dunia. Banyak bahasa dan budaya diwakili di Australia, menciptakan masyarakat yang beragam. Penduduk asli Australia, yang dikenal sebagai penduduk asli Australia atau Aborigin, memiliki budaya yang kaya dan kuno. Seni, musik, tarian, dan cerita tradisional mereka berperan penting dalam warisan budaya Australia. Sydney adalah kota terpadat di Australia dan terkenal dengan pemandangan opera house yang ikonik. Namun, ibu kota negara ini adalah Canberra. Di Pulau Fraser di Queensland, terdapat pantai berpasir merah muda yang dikenal sebagai Pantai Pink. Warna pink ini berasal dari campuran pasir putih dan pecahan kerang merah. Ulau Macquarie, yang merupakan wilayah eksternal Australia, adalah salah satu tempat paling selatan di dunia yang dapat diakses oleh manusia dan terletak dekat dengan Antartika. Monolith raksasa Gunung Uluru dan formasi batu kata cuta, dikenal juga sebagai olgas. Di tengah gurun adalah salah satu situs spiritual dan budaya paling penting bagi penduduk asli Australia. Dingo adalah jenis anjing liar yang unik untuk Australia. Mereka memiliki sejarah panjang dalam budaya dan mitologi penduduk asli Australia. Wilayah utara Australia adalah rumah bagi ekosistem savana yang luas. Tumbuhan-tumbuhan khas seperti pohon eukaliptus dan rumput terdapat di sini, dan satwa seperti kanguru merah dan koala juga dapat ditemui. Australia adalah negara yang penuh dengan keunikan dan kekayaan alam serta budaya. Fakta-fakta ini membantu mengungkap sisi-sisi menarik yang tidak selalu terlihat dari permukaan. Meskipun Australia memiliki banyak aspek positif, seperti keindahan alamnya dan keragaman budayanya, negara ini juga memiliki beberapa fakta kelam yang tidak selalu terpapar secara luas. Berikut adalah beberapa di antaranya. Penduduk asli Australia, seperti Aborigin dan Torres Strait Islander, mengalami penganiayaan, penindasan, dan kehilangan tanah mereka selama proses kolonisasi oleh Inggris. Efek dari kolonisasi ini masih terasa dalam masyarakat Australia saat ini, termasuk masalah sosial dan ekonomi di kalangan penduduk asli. Kesenjangan dalam kesehatan dan pendidikan antara penduduk asli dan non-penduduk asli masih menjadi masalah serius di Australia. Penduduk asli menghadapi tantangan dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan yang setara dengan warga non-penduduk asli. Australia adalah salah satu negara yang paling terpengaruh oleh perubahan iklim, yang telah mengakibatkan kekeringan, kebakaran hutan yang merusak, dan kenaikan suhu yang ekstrim. Musim kebakaran besar-besaran pada 2019-2020 mengakibatkan kerugian yang signifikan terhadap kehidupan manusia, satwa liar, dan ekosistem alam. Tantangan kesehatan mental, terutama di kalangan kaum muda, semakin menjadi perhatian di Australia. Tingginya tekanan akademik, tuntutan hidup modern, dan isolasi sosial dapat memicu masalah kesehatan mental. Seperti di banyak negara lain, Australia juga menghadapi masalah narkoba dan alkohol. Penggunaan narkoba terlarang dan konsumsi alkohol berlebihan dapat berdampak negatif pada kesehatan individu dan masyarakat. Australia memiliki tingkat bunuh diri yang relatif tinggi. Tantangan mental dan stres yang terkait dengan tekanan hidup modern serta isu-isu seperti isolasi geografis di beberapa daerah dapat berkontribusi pada masalah ini. Australia terlibat dalam kontroversi terkait penanganan pengumsi yang mencoba mencapai negara ini secara ilegal melalui perahu. Kebijakan penanganan pengumsi telah menuai kritik dan kontroversi dari berbagai pihak. Meskipun Australia memiliki ekonomi yang maju, masih ada kesenjangan sosial dan ekonomi yang signifikan antara kelompok penduduk. Terdapat perbedaan dalam hal pendapatan, akses kelayanan kesehatan dan pendidikan, serta peluang ekonomi. Meskipun Australia telah melegalkan pernikahan sesama jenis pada tahun 2017 setelah referendum nasional, komunitas LGBT masih menghadapi diskriminasi dan isu-isu hak asasi manusia dalam beberapa konteks. Di kota-kota besar Australia, terutama Sydney dan Melbourne, harga perumahan yang tinggi dan kurangnya akses terhadap perumahan terjangkau telah menjadi masalah yang mempengaruhi banyak orang. Penting untuk diingat bahwa fakta-fakta kelam ini tidak mewakili negara secara keseluruhan, tetapi merupakan bagian dari gambaran yang lebih luas tentang kehidupan dan tantangan di Australia. Terima kasih telah menonton!